Dalam rekaman video amatir petugas PH terduga pengedar narkotika ini tak berkutik setelah anggota Satres Narkoba Polres Bangka Selatan berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan tersangka di dalam tumpukan batu di sekitar rumah tersangka. Kasat Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan Ibtu Yandri C. Akib mengatakan mengungkapkan perkara ini berawal dari penangkapan tersangka penyalahgunaan narkotika lainnya yakni Rahmat Yunandar pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah anggota Satres Narkoba mendapatkan informasi sumber barang haram tersebut, petugas langsung melakukan penggebekan terhadap PH terduga pengedar narkotika yang pada saat itu sedang berada di rumah. Dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas di rumah tersangka ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik bening besar yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,52 gram, dan satu bungkus lainnya dengan berat bruto 3,56 gram, dan satu bal plastik bening kosong ukuran kecil serta satu unit handphone. Selain itu, dari tangan tersangka petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya berupa satu unit timbangan digital, tiga lay tisu, satu buah kantong plastik hitam dan kantong plastik putih, serta satu buah sekop terbuat dari pipet warna putih. Dari tangan PH, kita mengamankan lebih kurang 14 gram sabu-sabu di kediamannya dan berikut timbangan serta beberapa klip, beberapa bukus klip yang ada di TKP. Untuk tersangka saat ini telah dibawa ke Polos Makaselatan guna proses penyunjukan lebih lanjut. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan ke Kapolres Bangka Selatan guna dilakukan penyedikan lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septiantora, Simta VRI Bangka Belitung melaporkan. Dari Toboli, Bangka Selatan. Terima kasih.